Halo sahabat Oprea TV kali ini kita akan berbagi tips bagaimana mengganti timing belt pada Jimny Katana oke kemarin Jimny ini putus ya beltnya jadi kita mau melakukan pembongkaran yang pertama perlu dilakukan adalah lepas apa namanya baling-baling kipas radiator yang disini ini sudah saya lepas pakai kunci 10 kemudian lepas juga pulley yang disini pulley yang disini pakai kunci 17 ini mounting boltnya kemudian baru lepas mounting yang ada di covernya ini ini dilepas kalau sudah yang perlu dilakukan adalah belt-belt jangan lupa dilepas juga ya belt yang ke alternator belt yang ke AC ini dilepas juga oke oke kiri-kiri nya kalau timing belt putus paling gampangnya adalah dibuka apa namanya ini distributor atau delgo ini dibuka nanti kalau kepalanya itu nggak muter saat di starter cengeng es kok dia diem aja dapat dipastikan beltnya putus nah cara menggantinya cukup mudah ya bisa dilakukan sendiri sahabat operat tv jadi nggak usah ke bengkel cukup beli spare part ya online juga banyak di marketplace tadi setelah dapat seberpat ya kita lakukan proses pembongkaran tadi di bagian depan dan bagian atas nih bagian atas dilepas di silinder head covernya ada 4 mounting bolt ini dilepas ya kemudian pastikan dia itu di top kompresi 1 ya jadi silinder 1 ini kita posisikan pada posisi top kompresi caranya bagaimana caranya paling gampang adalah kondisi normal ya ini seperti ini ya yang pertama marking di bagian crank shaft di bagian power nah ini ada tanda bullet ya nah tanda bullet ini harus ketemu sama marking ini ya jadi ketahuan disitu nah yang ini tanda bullet ini harus ketemu sama yang ini disini nah itu ya itu untuk posisi top daripada posisi piston itu bisa top 4 atau bisa top 1 ya karena posisinya dia adalah di 180 derajat untuk selisih pembakarannya antara silinder 1 dengan silinder berikutnya jadi silinder 1 dan silinder 4 itu berpasangan silinder 2 dan silinder 3 berpasangan nah setelah itu diposisikan 1 ya ini kan tadi saya sudah lepas ini ya apa tensioner ya untuk pencangan beltnya saya lepas dulu ganti belt ganti tensioner sekalian ya karena sudah upla nah besok kita mau cari spare part dulu langkah berikutnya ya ini posisi cam shaftnya ini ini kan ada marking ya ada tanda titik titik ini harus sesuai ya ini di atas ada marking juga di cover ini ya tapi di bawah juga ada marking ini kalau kita lihat nah oke kelihatan ya kelihatan gak saya nah marking itu ya marking ini ini harus ketemu sama titik yang ada disini ya itu berarti top 1 ya kalau dia itu markingnya ini di atas ini berarti dia top 6 eh top 4 sorry ya ciri-cirinya bagaimana kalau ini nanti posisinya di bawah ini buka aja silinder head covernya ini nah rocker armnya ini rocker armnya ya saya rocker armnya silinder nomor 1 free bebas ya posisi egg host valve maupun intake valve ya free nah ini berarti sedang posisi top kompresi pada kondisi yang sama di silinder nomor 4 itu pasti sedang posisi overlapping ya karena kita pakai top 1 posisinya seperti itu diantai nanti dengan marking marking disini nah ini nanti ada temu marking disini ada tulisan garisnya ada garis-garisnya nanti ya disitu ini gak kelihatan jelas ya ada 1.0 angka 1.0 disitu ya ada garis-garisnya agak meleset sedikit gak apa-apa karena itu untuk penyesuaian pembakaran yang penting marking di depan dulu marking di depan harus sesuai oke sekarang kita mau cari sperpat dulu nih guys ya karena kondisinya ini terjadi di suasana lebaran ya jadi kita pending dulu satu hari nih kita cari sperpat dulu kebetulan lokasi mogoknya ada di pekasi di pekasi sedang touring di pekasi ternyata putus jadi kita mau cari sperpat besok di sekitaran sini mudah-mudahan besok dapat nah simak terus ya untuk pemasangannya jangan lupa klik subscribe dan like jika nanti tutorial ini bermanfaat buat sahabat operatif ya jika ada yang mau di kupas silahkan ditulis di kolom komentar kita lanjutkan untuk pemasangan timing beltnya setelah nanti sperpatnya datang ini adalah kondisi belt yang putus guys nah ini karena termakan usia ya ini kalau dilihat apa namanya beberapa bagian juga sudah mulai retak-retak sini ya seperti ini nah sudah pada retak-retak nah kalau kondisinya seperti ini memang harusnya sebaiknya diganti ya tapi karena ini ketawanya sudah putus ya kita langsung ganti aja ya guys pad number nya berapa sih pad number untuk ini kan sama kayak kayak karimun ya karimun nah ini guys kodenya 88 ZA19 88 itu artinya dia jumlah giginya ada 88 ya ini pad number nya nanti kita cari di lokal shop sekitar sini atau di marketplace ya kemudian untuk tensioner sudah saya lepas juga ya tensioner ini dia kalau digoyang-goyang dia itu opla sedikit sekali memang opla nya kita turunkan supaya ketahuan kelihatan ya opla nya sahabat operatif nah kalau sudah seperti ini nanti akan timbul noise suaranya berisik nanti kalau mepetnya tidak ada dipakai bisa saja tapi lebih baik diganti supaya nanti suaranya lebih halus jadi kalau ganti timing belt itu rekomendasinya satu set sama tensioner ini ya ini blinknya satu SC wah ini ada peliharaan ya jadi gak bisa kita beli bearingnya saja jadi satu set sama bracket nya oke sama ini packingnya juga sudah bermasalah nanti kita mungkin packingnya juga oke nanti kita simak ya habis berapa nanti saya tepas disini jadi sahabat operatif silahkan mohon bantuanya untuk di klik subscribe dan like terima kasih oke guys ini bahan-bahan sudah disiapkan racikannya ini tensioner yang oblak ya kita sudah belikan spare part nya eh medium span 4 number ini kemudian ini belt yang putus ya kodenya kemarin kita tengok dulu ya ini kodenya 88 88 ZA 19 berarti 88 gigi dia tapi part number nya yang ini ya yang dipakai sama ini ya gasket nya putus ya jadi kita belikan gasket yang baru untuk kisaran harga ini Rp20.000 ini sekitar Rp300.000 ya kalau yang indopat ya Rp150.000 tapi kalau mau lebih murah ini beli aja di online ya di marketplace online itu harganya kisaran di Rp100 yang model seperti ini yang ini juga kalau lokal sekitar sini sekitar Rp150.000 ya online kurang dari Rp100.000 kalau online cuma karena butuhnya cepat jadi kita langsung beli di tukunya ya ini kita coba buka ya kita lihat komponennya oke bedanya apa sih nah ini Jepang punya ya jadi dia itu lebih halus ini ini kalau yang lama dia itu kalau kita putar gini ya nah kalau kita putar ada suara berisik dia cuma oblaknya juga atau playnya udah banyak banget ya nah kalau yang masih baru ya tentunya dia smooth lah smooth halus suaranya juga tentu akan halus nah yang ini coba kita buka oke nah dalamnya seperti ini kalau yang import Jepang dia ada covernya ini tapi kalau yang lokal Indopart dia tidak ada nah itu yang lama ini yang baru coba kita tengok kodenya bentuknya juga sama ya 88 19 12 761 78 400 sesuai dengan part number yang ada disini ya oke kemudian kita siapkan pula untuk rocker arm covernya ya ini supaya lebih rapat nanti untuk olinya tidak remes part number saya pakai yang ini kemudian pakai high temperature silikon liquid casket ya 17000 kemudian saya punya spray paint high temperature aman untuk sampai temperatur tinggi ini ya sampai 1200 derajat Fahrenheit masih aman nanti untuk nyeprot cover timing supaya jadi rapi lagi bagus lagi nah nanti kita lihat perakitannya guys langsung saja kita ke TKP ya nah ini adalah proses pemasangan gasket rubber gasket untuk overtiming pada katana ya kita menggunakan tribun high time RTV silicon nah tadi prosesnya tinggal dioleskan di lem terus dicepet dengan penjepit kertas ini supaya nahan jadi tunggu beberapa menit nanti sampai dia kencang baru kita lepas dan di cek ulang ini boltnya sudah masuk sudah pas nanti kita tinggal tunggu kering saja nah kita nanti simak ke tahap berikutnya oke sahabat pak tv kita sekarang di lokasi untuk pemasangannya ini tensionernya ini springnya ini busnya ya jadi nanti ini pasangnya disini ya ini ketemu sama ini nanti nah seperti ini terus ini nanti dimonting dengan bolt ini sebelahnya boltnya yang ini nah kita pasang ya nah ini sudah diposisikan top 1 ya ini top 1 ada titiknya disini titiknya cuma 1 ya disini tidak ada markingnya tidak ada marking apapun jadi tandanya cuma kita meluruskan ini ke bawah berarti kalau disini 1 berarti di ujung sini adalah 4 nah kita bisa memanfaatkan tanda ini lurus dengan ini marking ini atau disini ya itu lurus dengan tanda yang ada di bawah yang itu panah yang ini kan nah ini dia bisa luruskan ini dengan titik yang ada disini nah kalau ini sudah lurus ya ini sudah lurus nah nanti tinggal yang bawah yang crank shaft juga diluruskan ya ini adalah pemasangan untuk spring tensioner ya jadi ini nanti ada bos nya pasangnya seperti ini kemudian pakai bolt ya ini dipasang dulu ya jangan dikencangkan nanti apa supaya bisa melakukan pengejas an ya jadi adjustment tensioner ini nanti geraknya adalah ke kanan ke kiri jadi karena ada spring nanti dia terdorong ke kanan ya nah jadi cukup kira-kira sampai boltnya merapat saja begitu juga dengan yang bolt sebelah kanan ya ini jangan dikencangkan juga karena kalau salah satu kencang dia tidak bisa geser-geser yang penting rapat dulu saja ya nempel oke sembari kita menikmati video sahabat operat tv minta bantu tolong untuk di subscribe bila tutorial ini bermanfaat dan untuk terus mendukung channel ini berkembang jangan lupa klik like dan komen apabila ada yang mau disampaikan kita gunakan kunci shock disini pakai kunci shock m12 nah ini kalau kiranya sudah agak rapat tidak kencang tapi rapat tidak oblak supaya nanti bisa kita tekan ke kanan ke kiri kalau nanti sudah sesuai baru nanti kita lanjutkan untuk pemasangan timing belt kita puter puter dulu jangan lupa untuk menikmati ini sediakan kopi juga di samping sahabat sekalian oke nah ini kita selanjutnya akan memasang belt beltnya beltnya sesuai dengan kode yang ada yang kemarin kita sudah paparkan di awal kalau belt yang original itu dia lebih lentur lebih lentur teksturnya tidak kaku kalau yang kawi atau super kopi itu kemarin saya compare dia agak kaku keras itu itu bedanya saran saya gunakan timing belt yang genuine aja karena ini kan komponen yang vital jadi harus daripada kita redo atau mengulang pekerjaan yang sama bongkar bongkarnya juga cukup agak ribet lebih baik pakai yang genuine dan kualitasnya bagus sekalian nah ini sudah kepasang timing build nya kita bisa lihat posisinya seperti ini nah ini tinggal kita adjust jangan terlalu kencang nanti jangan terlalu kendor juga cari yang pas selanjutnya saya buka dulu untuk memastikan di sini nanti kita buka dulu distributor untuk memposisikan posisi yang tepat kita kencengin dulu jangan lupa dikencengin ini dan ini yang ada di sini dikencang Nah ini cukup lah Tidak terlalu kencang Tidak terlalu kendur Tidak terlalu kencang Setelah timing belt terpasang Posisi top 1 kompresi Nah kita sekarang Sesuaikan untuk Timing Ignition nya Untuk pengapian nya Nah kita pastikan dulu Lepas dulu Kita putar dulu ini Pakai kunci Sok 17 Kita posisikan Disini ya Marking nya tepat Di posisi top Di 1.0 Oke kelihatan Nah itu saya geser Sudah pas Ini saya tadi Putar ke sana ya Putar ke kiri Ini juga akan Putar ke kiri Ini naik ya Artinya apa Kalau engine ini kan Putar ke kanan Engine ke kanan Jadi pembakarannya Pembakarannya Waktu untuk Penyalaan Ban bakar Di ruang bakar Tidak tepat Di posisi Puncak Atau top dead center Atau top kompresi Tapi sebelum Sedikit beberapa derajat Ya Ini sudah mulai Disemprotkan Nah posisinya disini Ada Tanda 1.0 Nah ini harus Posisi 1 Disini Dari mana Tahunya Tahunya dari sini Nah ini Harusnya Seperti ini Ada angka 1 Angka 1 1 2 3 4 Angka 1 Masangnya seperti ini Nah jadi ini adalah Silinder nomor 1 Nah harusnya Kepala rotornya Harus mehadap Kesini Nah ini Nanti bisa di adjust Kalau tidak tepat ya Bisa diputernya Nah Seperti ini Nah ini nanti tinggal Karena ini sudah Ternyata sudah Tidak sesuai Tidak ada pergeseran Kita tidak usah Lepas ya Untuk rotornya Dan ini sudah Mengarah ke atas Nanti kita adjust Saja Disini Oke Semprot dulu Biar kelihatan Hitam Oke sekarang kita pemasangan Untuk packing Di silinder Untuk rocker arm cover Ini ada Tandanya Harus ketemu sama ini Tidak bisa kebalik Ini Oke Tosinya seperti ini Tidak bisa di cabai Tidak bisa di cabai ini bisa ditambahkan tribun untuk memudahkan supaya tidak lepas-lepas es taus topping kalau sudah kita balik baru kita pasang oke berikutnya adalah mountingnya nah ini mountingnya ini nanti dikasih tribun supaya tidak bocor oli dari atas kita sebelumnya bersihkan dulu terima kasih terima kasih nah ini kita lem dulu kasih liquid gas gap kita pasang selamat menikmati ini agak susah ya karena harus ngepasin lubangnya kalau sudah pas baru di pencangkan ini bersihkan dulu ya sebelum kita kasih liquid gas gap supaya kontaknya bagus berkat dengan liquidnya nah selanjutnya disini 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 kunci sok sepuluh, kalau sudah jangan lupa dikecangkan menggunakan handle nah ini pengencangannya jangan lupa dikecangkan selamat menikmati selamat menikmati selangkah selanjutnya adalah pengenjaksian untuk timing injeksi ini digendorkan dulu tadi pakai kunci 12 nah nanti kita bisa adjust untuk waktu pengenjaksian apa penyemprot atau pembakaran yang tepat nah sementara seperti ini dulu nanti kita adjust setelah engineer running ya muter langkah berikutnya adalah pemasangan cover ini setelah kita lakukan pemberian liquid gasket supaya lengket ya packing untuk karetnya kita cepat kemarin ya sekarang kita pasang seperti ini ya kalau sudah tahan beberapa dengan mounting bolt kencangkannya nanti ini tuh nahan aja dulu nahan aja dulu selamat menikmati 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 ini kita pakai pipa ini ya langkah berikutnya adalah pemasangan spacer untuk van radiator masangnya seperti ini ini nanti pulinya jadi ini nanti nempel di water pump ya terus ini ada spacer di sini baru nanti kipas atau van radiatornya ada di sini ini van yang udah dicuci kemarin jadi kinclong nanti posisinya seperti ini baru kita mounting pakai gold ini 4 biji kita coba ya langkah terakhir setelah terpasang kipas belt kompresor belt alternator Nah sekarang kita kita tinggal ngejas nih masih gendor ya nanti di adjust Hai nah tinggal adjustment nanti kita lakukan pengejasan alternatornya kemudian eh slot untuk engine van dah kita pasang nanti tinggal eh kita coba